Pasangan calon Bupati Wakil Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing dan David Melo Wadu, atau dikenal dengan nama Paket Sehati, Jumat siang tadi resmi dideklarasikan. Deklarasi pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Sumba Timur ini setelah mengantongi surat dukungan dari 9 partai pendukung, masing-masing PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, Hanura, Pan, Gerindra, PKPI, P3, dan PKS. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Paket Sehati bertekad, selain akan memenangkan pasangan bakal calon Bupati Sumba Timur ini, juga akan memenangkan pilkada, minimal pada 6 dari 9 kabupaten di NTT, yang menyilanggarakan pilkada pada 9 Desember mendatang. Kita harus menang 60 persen, dengan kata lain 5 sampai 7 kabupaten. Menang besar, harus menang besar, harus menang tebal. Itu target kami. Deklarasi Paket Sehati yang berlangsung di lapangan Rihieti, Kota Wai Ngapu ini, dihadiri ribuan pendukung pasangan calon, yang datang dari 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran ribuan pendukung ini cenderung mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, karena sebagian tidak menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak saat acara deklarasi berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.